Pembalap Prima Pramak Ducati Racing Team yakni Jorge Martin tidak kuasa menahan kesedihannya ketika meninggalkan Indonesia. Hal itu terlihat dari raut wajah pembalap asal Spanyol itu yang tidak bisa ia sembunyikan. Sejak kedatangannya di tanah air, Jorge Martin langsung menikmati suasana di Indonesia dengan menghabiskan waktu untuk latihan dan bersenang-senang. Namun waktu Jorge Martin untuk membalap dan berlibur di Indonesia nampaknya telah berakhir. Ia bersama rombongan langsung terbang ke Jepang untuk mengikuti seri balapan Asia berikutnya. Pada saat di bandara, raut wajah Jorge Martin pun tampak sedih seolah berat akan meninggalkan tanah air. Pembalap asal Spanyol itu diketahui memiliki banyak kenangan manis selama berada di Indonesia. Selain bisa menjuarai MotoGP Mandalika, ia juga menyebut Indonesia sebagai negara tujuan terfavoritnya. Jorge Martin merupakan salah satu pembalap berbakat di MotoGP di era saat ini. Pembalap lahiran tahun 1998 itu mengawali karirnya dari Red Bull Rukiska pada tahun 2014 dan terjun di Moto3 dengan dua tim yang berbeda. Hingga akhirnya naik kelas pada tahun 2021 bersama Prima Pramak Racing Team. Sejak berada di ajang adu balap para raja itu, sebagai anak baru Jorge Martin menunjukkan kemampuannya dengan meraih sejumlah gelar juara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.